Pemirsa sejumlah anak di bawah umur menjadi korban jaringan prostitusi online di Lampung. Pelaku muncikari mencari pria hidung belang melalui jaringan media sosial bahkan melayani panggilan hingga keluar kota. Wanita ini ditangkap polisi di sebuah hotel kota Metro Lampung saat menjual wanita yang sering ditawarkan pada sejumlah pria. Wanita ini memang dikenal sebagai muncikari di kota Metro Lampung dan bisa menyediakan teman kencan hingga keluar kota. Muncikari ini tertangkap karena dijebak polisi untuk mengajak wanita anggota jaringan prostitusi yang dikelola. Minta bantu, bukan saya yang mencari mereka. 300 itu dapat fee berapa? 50. Dapat 50, kalau long time 800 dapat fee 100 ya? Iya. Jadi dalam satu bulan berapa banyak? Belum banyak Pak, belum lama. Cuma semenjak puasa sampai sekarang baru 4 ya? 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang. Transaksi saya di telpon teman, katanya ada yang mau mesin cewek bosnya, gak taunya memang di danung udah. Wanita ini dalam mengelola prostitusi melalui jaringan online dari tawar-menawar hingga kesepakatan harga dan wanita yang dipilih pria pemesannya. Muncikari juga mencarikan hotel tempat berkencan, baik di kota Metro Lampung maupun luar kota. Karena namanya sudah dikenal sebagai penyedia layanan prostitusi, muncikari ini lebih sering dihubungi para pria yang mencari teman kencan. Harga wanita yang ditawarkan termasuk anak di bawah umur antara 300 hingga 800 ribu rupiah tergantung lamanya berkencan. Kemudian muncikari akan memperoleh bagian 50 hingga 100 ribu rupiah dari setiap wanita yang dijual. Modus operatinya yang persangkutan menawarkan ya, menawarkan wanita untuk dibukin. Dan nanti eksekusinya dilaksanakan di salah satu hotel. Muncikari jaringan prostitusi online anak di bawah umur terancam hukuman, 12 tahun penjara, karena melanggar perdagangan manusia dan perlindungan anak. Barang bukti yang diamankan, handphone yang digunakan untuk komunikasi transaksi prostitusi. Dari Metro Lampung, Joko Jodi Praai News, melaporkan.